Level 1 loh, yang cooldown. Dan lihat, nggak ada hero yang kaya typical Chow yang bisa menjadi stopper buat sekarang. RGPH bisa meluncurkan serangan tersebut. Oke, berarti ini tinggal untuk last pick-nya, yang bakal berada di tangan M1. Gultainernya... Mereka mau main rusuh apa sekalian di max mainnya langsung di barang? Brody Winter Truncheon please. Brody Winter Truncheon, biar Pak Ulung juga menyaksikan apa yang saya saksikan. Dan saya terengar. Saya udah kesampaian Pak, kan kemarin saya pengen banget nge-cash RGPH Pak. Pengen ngeliat nuts, kemarin udah kesampaian sampai sekarang Pak. Nah sekarang ini lagi ya, Brody Winter. Kamu baru mau lihat nuts? Iya. Lihat Eman. Akhirnya, ke dikasih lihat Eman, yang begitu menghipnotiskan. Eman seolah-olah berasal dari kata Aman. Dia mau main Aman. Perkali. Konspirasi ya. Tapi emang Eman dari tadi keliatannya sih terus dia selalu di belakang. Tapi damage-nya ketika maju ke depan, udah damage-nya. Dan bahkan beberapa kali Eman menjadi satu tokoh antagonis. Dimana dia di depan, dia memancing semuanya. Soka tugas gue, guys. Eman ini kayak sosok kelera waktu MSN 2021. Pemain muda baru muncul. Dan ya sebersinar itu, grup stage tidak bersinar. Di play off mereka seolah-olah terbakar. Oke, dan sekarang kita akan lihat siapa lagi yang akan terbakar di game. Yang kedua ada rotasi di bagian atas. Udah mulai maju light-nya. Bahkan Brody pun langsung aja memberikan backup-annya. Iya. Dan setiap kali kita akan melihat satu skenario yang kita harapkan. Langsung ngacak-ngacak ke arah purple buff terlebih dahulu. Udah langsung ditutup. Iya, langsung ditutup. Langsung coba untuk ngamanin ke arah buff masing-masing. Tapi lihat pergerakan dari sunlight dan juga Eman. Yang kali udah langsung naik ke arah gold leaner. Aquanya udah ngadang kan, Lung? Iya kan? Aquanya udah nungguin di bagian sana. Jadi... Oh, oke. Justin. Justin sebenarnya akan ada pause di sana. Akan ada pause dari Falcon. Iya, udah kelihatan tadi Justin mengangkat tangannya. Iya kan? Kalau mengangkat kaki keluar soalnya. Iya, gerak-gerak dari masing-masing hero-nya. Semua hero-nya kerapa. Sekarang line of dawn, let's go. Aset, emang begitu. Keren ya? Benar. Nah kalau ini sekarang benar-benaran gerak-gerak semua. Antara Falcon dan juga RSG dimana kalau kita lihat. Nah, setelahnya Love Flash. Kembali lagi mempertemukan mereka berdua. Tapi kali ini, Esmeralda menghadapi Uranus. Iya, ini akan sedikit. Bisa dibilang early-nya mungkin akan dipegang sama Esmeralda. Tapi light game-nya kita tahu power dari... Eh? Power dari Uranus, aku udah mau ngomong. Ngomongin soal regen HP itu bakal kuat banget. Tapi PR-nya ada light di sana. Jadi sampai mereka tuh jam 7 malamnya mereka. Dan itu jam 7 kita. Jam 7 kita. Pagi. Pagi. Wah. Masih main tadi. Wah. Ya gitu Pak. Jadi buat teman-teman yang mengira ini hanya terjadi mungkin di satu titik. Enggak. Enggak. Berarti emang mereka harus solve dulu. Baru benar-benar nanti akan berjalan dengan lancar. Sabar ya. Dan sekarang kita bisa balik lagi sepertinya. Semua yang udah bermain dalam keadaan yang sangat-sangat kondusif. Dan kita let's go. Menuju ke game yang kedua. RGPS melawan Falcon. Oke. Kita udah melihat lagi posisi masing-masing yang udah mulai diamankan. Tapi terlihat juga dari seorang Aqua. Yang bakal coba untuk nge-clear wave dengan lebih cepat. Ada Demon Cat juga yang udah siap memberikan satu backupen ketika ada satu inisiasi. Dan Naomi juga yang sudah mulai berjalan-jalan. Yup, sama-sama level 4 tapi Ironhooknya udah berhasil langsung menarik dan maju sudah Demon Cat nya. Tapi dibalaskan dengan satu pentam yang sekusian mulai maju ke bagian depan sendiri lagi. Fitrisa, Justine. Langsung berhasil diamankan pula dua player di bagian belakang Nuts Aoradil. Dan juga ada pergerakan tadi di mana pemain-pemain yang memiliki LRGPN pun mulai aja mereka membangun sebuah sinergi. Dan Nuts sedekat di itu Ironhooknya bisa konek. Itu benar-benar mahal banget buat Light. Kalau misalkan itu Ironhooknya gak kena mungkin di Monkite akan berhutang budi di kemudian hari sekarang. Tapi balik lagi dengan hook yang mahal bisa kalian beli juga makanan yang mahal. Weh, murah. Dari GrabFood. Iya, pokoknya makanan mahal bisa dibeli bu. Di Skop sebenarnya Rp 20.000 maksud aku gitu. Oh jadi mahal jadi murah gitu ya. Murah jadinya. Tapi kalau udah murah lebih murah lagi. Ya benar, udah pasti. Iya, apalagi ada promo-promo dari Grab. Tapi emang sih, dari Light tadi bisa dibilang save the day juga Ironhooknya konek dua kali. Bahkan tadi ketika Ironhooknya coba untuk masuk. Tapi kali ini dengan adanya turtle akan coba diperebutkan satu sama lain. Ada satu tabrakan yang terjadi di bagian top lane. Tabrakan tunggal ya Pak ya. Lebih lagi, mungkin lebih ke tebak-tebak buah manggis di bagian rumput. Karena kalau seandainya dapet itu Lung, itu bakal satu pick-off yang mateng banget. Dan apalagi kalau Demonkite yang bakal ditabrak. Oke, dan sekarang Ken yang mencoba untuk mulai maju ke bagian depan. Tapi Nuts memberikan sebuah perimeter, sebuah pagar. Levelnya jauh lebih tinggi di atas dari Ken dan mereka. Sekarang Phantom X Will mulai bunuh ke bagian belakang sedikit lagi. Lagi bisa dikejar. Dengan satu Shadow Usual begitu menjakitkan. Dan sekarang Yellow Flashnya mulai maju ke bagian depan. Mencarikan informasi ditabrak lagi di bagian belakang. Kan satu pergerakan di mana rapid touchdownnya. Tapi ada satu plot hunt di mana. Kan ditanya, malah menjadi korban. Dan sekarang, apapun yang mereka lakukan dari palkon, sia-sia. Ya, Naomi benar-benar gak boleh ke mana-mana. Kali ini langsung ditumbangkan begitu saja. Demonkite pun udah mengarahkan Ratina Shield. Dan Yellow Flash masih bisa bertahan. Untuk saat ini, melainkan di area tengah. Arasji, dua pemain yang bakal coba untuk memberikan satu pressure ke arah-arah silent. Wah, ini benar-benar langsung kayak jadi reverse psychology. Yap. Biasanya hampir keseluruhan tim akan selalu memulai inisiasi dari Franco. Tapi Light, dia counter initiate. Dia tangkep untuk Naomi-nya. Dia tangkep Justin-nya biar apa? Biar kombonya gak berjalan dengan baik. Enggak, itu secepat apa dia mengambil timing di situ. Ngambil timing di situ tuh, Pak. Malah itu tabrakan. Ada Petrify pula. Dan itu udah seperti apa ya? Tangkepnya Naomi. Iya, tangkepnya Naomi. Tangkepnya Kak Dita. Gak jalan Rockwave-nya, teman-teman. Eh, ditabrak untuk kali ini. Bisa kaproknya bertahan, tapi Light berhasil langsung dibalaskan saja. Iya, ini memang yang mereka butuhkan tapi kalau ada orang Justin pun dalam ancaman. Ketika aku masih burst damage yang begitu menyakitkan Ken pun dalam satu pengejaran. Tapi, harusnya gak bakal dikejar terlalu jauh. Karena di area tengah pun masih ada seorang Naomi. Wow, perbedaan dua level Ken dan juga Demon Kite. Iya, seperti biasa. Ini tipikal Demon Kite yang selalu bermain objektif. Setelah mendapatkan point kill, dia gak bakal terlalu maksa untuk overextend. Dia bakal cari celah untuk lebih manfaatin gimana caranya. Gue udah dominate, gue udah punya uang. Tapi EXP gue biar nanti lebih jauh lagi untuk perbedaan atau gap dari jarak untuk Retribution. Yap, ini sakit banget coba dulu. Satu, dua orang bahkan. Sekarang, rapid touchdown. Malah nabrak langsung karena di bagian belakang ada satu Rockweb dikeluarkan. Tapi gak kena karena siapapun. Malah Nas yang alih masih bisa bertahan dengan tiga orang yang langsung dia usir mundur. Dimana di bagian belakangnya ada Aqua Ang Riglumnya mengeluarkan monster-monster kecil yang sangat-sangat garang sekali. Iya, bisa dibilang ini tabrakan yang cukup kurang tepat ya. Karena mereka menabrakkan suara Nas, kita tahu sendiri Nas sudah begitu sustain-nya bisa menarikkan diri. Bahkan ada backup-an juga tentunya dari RSGPH yang kita kenal sendiri. Mereka begitu solid-nya. Dan supaya kalian teman-teman di rumah lebih solid lagi, kalian juga bisa gabung ke MSC Live Carnival di TikTok. Langsung saja search MSC 2022. Ih, mantap. Demonkite level 9, Ken level 7. Mau kontes ke arah objektif gak bakal. Di atas kertas jauh banget poinnya. Jauh banget sih. Itu kalau ngomongin walaupun Lancelot ya. Dengan kita tahu puncture-nya itu akan menambahkan pasif. Dan pasif juga dapetin retribution. Layaknya Balmond ya. Benar, tapi balik lagi. Ini pick-off-nya selalu berhasil ke arah Ken. 0-4-2 bukan angka yang bagus buat Ken. Dan bahkan dari item-nya aja dia juga lebih memilih untuk item-item yang berdamage. Karena kemarin kita udah sempat lihat bagaimana adanya Lancelot dengan item-item yang berdamage sekarang. Ironhook-nya konek. Dan kanditanya pun menjadi korban plus. Satu outer turret di area mid dihancurkan. Light lagi-lagi menjadi satu inisiator yang bisa dibilang mereka bisa dapetin objektif berikutnya. Karena outer turret bakal jadi berharga banget. Karena ini adalah mid outer turret. Sementara area bawah yang kali ini dengan kehadiran seorang Light. Ternyata saja bakal jadi satu ancaman besar untuk seorang Yellow Flash. Ditambah lagi ada Eman dan juga seorang Aqua. Belum konek memang tapi ini adalah zoning out yang begitu baik juga. Membuat Eman bisa dapetin satu turret berikutnya. Wow. Teman-teman. Ini permainan yang sangat-sangat baik. Yang pastinya kita juga udah ngelihat bagaimana permainan Mobile Legends sekarang dengan skin-skin terbarunya ya. Makanya MJC pass-nya. Gas langsung. Lompat lagi ke depan. Berani banget. Nats siapapun yang ingin maju ke bagian depan harus melewatin dia dulu. Bakal jadi ganda terdepan tentunya untuk seorang Nats juga di bagian terdepannya. Tapi Aqua kali ini udah mulai memberikan juga angry gloomnya dari monster-monster kecil jahatnya. Akan coba memberikan sedikit makanan. Tapi Light pun masih belum bisa mendapatkan Ironhawk yang konek untuk saat ini. Rainernya konek barusan. Cuman apalah daya gitu lah. Iya. Jarak hanyalah jarak kan. Balik lagi. Waduh. Dan buat ngomongin soal winning condition. Ini udah lumayan ketutup banget dari Falcon. Mereka untuk mengincar ke arah belakang. Mengincar ke arah Brody-nya berat banget. Dan bahkan menghindari fight yang banyak banget, Lung. Ini bener-bener Rockwave-nya hanya digunakan untuk bisa menyelamakan dirinya ya udah barusan. Air Lung ya konek lagi. Uranus-nya menjadi korban tambahan. 3 player mereka kalah quantity untuk sekarang. Bayangkan aku bilang ini oke Uranus kuat banget di Light game. Tapi dengan adanya Light ya dia bakal kestop di sana. Bakal kestop. Bakal ada waktu di mana yang bisa disperlainkan rekan dari RGB yang ya udah. Uranus yang gak bakal ada waktu untuk nge-regen SP yang dimiliki. Iya kita lihat banget tadi gimana dari seorang Naomi udah ngeluarin Rockwave-nya. Tapi itu gak jadi satu hal yang mengerikan seperti yang kita ekspektasikan. Hanya untuk melarikan dirinya aja. Dan kali ini meskipun udah kembali untuk kombo dari Justin dan Naomi. Ini gak bakal cukup untuk mereka ke kontes karena Lord-nya bakal coba untuk jagain aja turret- turretnya. Tapi Light selain sekali sedikit lagi bergeser. Tapi konsilnya langsung dibuka juga apakah bakal ada inisiasi lanjutnya yang bakal diberikan oleh seorang Light. Langsung aja bakal ditahan Justin gak bisa kemana-mana. Dan satu air gloom dari seorang Aqua. Berhasil menumbangkan Justin begitu saja. Sinergi dan Kalkulasi Damage. Bekerja di sana di depan mata kita. Dan semuanya berhasil. Wih lah itu bener-bener bukan lagi soal komunikasi loh. Kayak udah sepertinya bahas. Itu udah, itu kalkulatnya aja mereka tau loh. Apa yang harus mereka lakukan. Eman tau berapa stack yang dia butuhkan. Dan langsung turun dapat memori. Dipadukan bareng dengan bagaimana Angry Gloom dan juga Magic Shockwave yang diberikan dari Aqua. Itu udah cukup banget untuk nutup power dari teman-teman Falcon. Dengan kita tau Justin padahal dia punya pasif airbag. Tapi ternyata airbagnya udah ketutup duluan. Berarti ada informasi diberikan bahwa airbagnya udah pecah terlebih dahulu. Sebelum adanya fight yang tadi terjadi di bagian top lane. Oke, akan ada rapid touchdown dan juga Wesker. Sepertinya kombo yang akan langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Falcon. Tapi kita lihat aja Lordnya masih bergerak di bagian atas. Tapi Justin belum mau memberikan rapid touchdown ataupun menabrak ke arah beberapa player yang dimilih. Dan air honduknya kodek langsung. Phantom Execution masih bisa menyelamakan diri. Hanya saja di bagian belakang Weskernya. Udah dikeluarin sedikit lagi pitrisa. Tapi Eman yang masih berhasil saman. Hanya saja dikejar langsung oleh Uranus. Sedikit lagi lightnya berada di bagian belakang. Mereka berusaha untuk bisa langsung aja membalikkan keadaan. Dan juga ngedev ke arah area mereka. Tapi masih terbuka kesempatan sejauh ini. Iya, setidaknya memberikan sedikit nafas juga untuk teman-teman dari Falcon. Mereka bisa nge-clear ke arah wave minion yang terlebih dahulu. Dengan kehilangannya seorang Eman bakal jadi impact yang cukup besar. Dan juga tadi light udah tipis banget dari segi HPnya. Bisa dibilang ini adalah counter dari Falcon yang berhasil sejauh ini. Tiktok hashtag challenge without MSC. Dan tabrakan kembali terjadi. Nasya masih berhasil selamat. Dia tepat berada di pusat lingkaran area difensi yang dimiliki oleh Falcon. Tapi malah dengan satu Weskernya hilang sudah tubuhnya. Dibalaskan Johnson pun langsung menghilang dengan ada yang reglumen begitu menyakitkan. Ada satu lagi Tondros. Tapi Phantom Execution digunakan untuk kabur. Menyelamatkan diri dari Ken itu sendiri. Iya sayang sekali banyak banget resource yang dibuka oleh Falcon. Bukan untuk ngasih damage atau ngasih pembalasan. Tapi hanya untuk melarikan dirinya saja. Dan kali dengan wave minion yang udah mulai masuk. Dari seorang Ken bakal coba untuk memberikan satin disiati. Tapi tarikan air hooknya ke adek arah serang Yowfless. Bisa dibakar habis-habisan oleh empat pemain dari arah G yang masih tersisa. Dan bakal coba untuk mempertahankan dengan lebih kuat lagi untuk tim Falcon. Wah nggak udah-udah nggak berhenti-berhenti. Mereka terus memaksakan keadaan mereka terus bermain. Dengan membuat pemain Falcon pun jadi nggak bisa untuk memikirkan sesuatu hal. Apa yang harus dilakukan untuk guna untuk membalas ini loh. Ya kayak Beautiful Play ditunjukkan oleh Light. Bagaimana dia menunjukkan title yang dia miliki. MVP regular season di MPL Filipina. Dan itu terbukti dengan inisiasi yang selalu dia hadirkan. Dengan kalkulasi yang matang juga. Seperti biasa, moment tank bisa jadi moment tim. Betul. Itu yang selalu ditunjukkan oleh Light dengan satu Franco dan Ironhooknya. Yang selalu mengicar kepada teman-teman dari tim Falcon. Ken dan juga Yellowflash adalah dua target yang bakal dia targetkan. Weh, 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 weh. Oke, Justin sepertinya belum mau ingin menabrak. Karena tadi jarak dari masing-masing player-nya pun. Masih HP-nya. Bahkan Naomi sekarang udah berada di luar. Udah ganti strategi ini. Wesker yang akan langsung memberikan ledakan. Oke, udah kita lihat aja ketika Lord udah mulai coba. Untuk diamankan. Tapi akan ada pengajaran ke arah tim Falcon. Dan lihat dari cara Light dan ternyata. Jari tumbang terlebih dahulu. Sasarannya begitu tepatnya. Tapi Toros dari seorang Ken pun. Bakal coba untuk melihatkan dirinya. Naomi di bagian belakangannya. Bisa memberikan makeup-an. Dime sementara. Dan Nuts bisa mendapatkan eliminasi juga. Karena seorang Justin empat pemain RS GPH. Merawakan Lordnya. Dan bahkan ternyata mereka bisa mendapatkan ke arah Lord berikutnya. Selagi tidak ada silence di area tersebut. Nuts akan sangat meraja Lela. Dan itulah yang kita barusan lihat. Berapa player dia kelilingi. Dia tepat berada di pusat dari player-player tersebut. Tapi santuy. Santuy. Aku tetap ingin menari. Waduh. Ini PR-nya nih. Buat Nuts yang merupakan pemain dari Esmeralda juga. Iya. Ketika dia pegang hero power-nya. Dia se-powerful itu. Bahkan bisa dibilang. Dengan item Blade Armor agak PR. Buat silent. Untuk menangkap dengan Wesker. Nih numpang lewat lagi nih. Coba lihat. Nuts-nya masih berada di dalam. Hei hei ditarik. Sebuahnya terpusat langsung ke arah Yellow Flash. Dan hilang sudah. Kalau kuanti tutup kali ini. Dan juga ada satu P star lagi di area bottom lane. Yang sudah dihancurkan sementara untuk Justin. Kemana ke arah dari rapid touchdown-nya. Sementara Nuts ingin menabrakkan dirinya. Justin masih berputar-putar. Belum ada tujuan. Dan siapakah. Yang akan langsung terkena efeknya. Tapi ternyata demon KDR berbeda. Mereka pun langsung membalaskan keadaan. Dimana sekarang Rockwave. Ini keluarin lagi. Kabur ke bagian belakang untuk Naomi-nya. Belum ada damage yang bisa mereka hantarkan guna. Untuk bisa membalaskan langsung ke arah RSGP. Tapi ternyata untuk satu pergerakan dari silent. Masih bisa langsung dihindari. Oleh player-player RSGP. Yes. At least Rockwave dari seorang Naomi. Bisa mencangkan satu immortal yang terbuka. Dari tim RSGP kali ini. Dengan sesuatu putaran lagi. Yang bakal mereka lakukan. Entah akan menabrakkan siapa. Mungkin karena lain. Yang bakal jadi satu pemain kunci. Tapi ternyata karena seorang RSGP. Sekali ini. Yang benar-benar bakal langsung. Dieliminasi lima pemain. Mengeluarkan seluruh resourcenya. Memang. Ini bisa dibilang sangat tumbuh rosan. Tapi setidaknya mereka. Udah gak punya garda terdepan lagi. Untuk para pemain dari RSG. Bisa dibilang itu adalah satu-satunya. Winning condition. Iya. Untuk Falcon. Mengingat item mereka udah ketinggalan jauh banget. Bahkan 9000 gold. Differences itu bukan angka yang sangat sedikit. Apalagi kalau misalkan kita melihat. Silent adalah satu-satunya. Power spike terakhir. Yang tersisa untuk high ground defender. Karena kita tahu. Naomi dia bakal jump in ke arah tengah-tengah. Dia bakal memanfaatkan Breath of the Ocean. Dengan damage yang instan. Dan efek stun knock-up airborne. Itu adalah jawaban. Bagaimana cara menghentikan dari light-nya. Tapi. Selalu light. Mengarahkan blodiahannya. Ketempat yang perfect banget. Entah Naomi. Entah karya Yellow Flash. Jadi seolah-olah. Teman-teman dari tim Falcon ini gak bakal punya badan. Dan ketika langsung di dive in sama Nuts. Itu Aqua Eman. Dua hero ini. Dua pemain ini. Udah tinggal sesuka hati. Untuk melakukan source killnya. Sebebas mungkin. Karena balik lagi disini. Dia membawa Brody. Brody bukan tipikal. Yang damage per second. Tapi dia adalah skill shot. Marshman. Jadi dia akan memanfaatkan. Dan memaksimalkan. Bagaimana dia punya skill. Pertama untuk tonal back memory. Oke. Dan kalau kita lihat. Beberapa detik lagi. Lord pun akan segera muncok. Dalam line of them. Menjadi satu momentum juga. Tapi kalau kita lihat. Di area bawah pun. Sudah terlihat kepadatan. Antara beberapa pemain disana. Bahkan. Dari seorang Justin. Ya. Akan coba melarikan diri. Entah akan coba kabur. Atau ternyata. Langsung menabrak. Karena seorang Demon Kite. Yang menjadi channel pertama. Gak bisa. Gak bisa. Terlalu tebang. Untuk seorang Demon Kite sendiri. Dan kalau misalnya dipaksain. Itu malah jadi boomerang. Untuk tim Falcon. Demon Kite adalah tembok berdamage ya. Iya. Tabel. Tembok berdamage. Antum gas. Malah puyeng gitu loh. Yang mali counter set up. Iya. Mau berapa source skill yang mereka keluarkan gitu loh. Guna untuk bisa menambahkan tadi. Terlalu sayang bahkan. Satu orang disini menjaga dan juga menutup bagaimana pintu keluar. Yang dimiliki oleh Falcon. Hmm. Mau kemana guys? Mau kemana guys? Mau kemana guys? Mau kemana Besti? Iya. Nah kali ini kita bakal lihat aja. Karena Lordnya udah berhasil diamankan oleh RSGPH. Bahkan mereka pun udah mulai memberikan sedikit set up. Di area atas rumah dari tim Falcon sendiri. Valentine Moon digunakan untuk maju ke bagian belakang terlebih dahulu. Dan Light pun akan coba untuk cari momentum berikutnya. Karena mereka sudah berhasil menghancurkan 3 base threat. Dan gue yakin ya. Kalau udah sekelas kayak gini. Mereka pasti gak ngomong. Mid gak usah di clear. Iya pasti ya. Mereka bakal coba buat freeze line aja. Ya. Bahkan melihat kayak gini ya. Ini buat high ground defendernya. Falcon minim banget. Dan bahkan hanya mengandalkan satu. Tapi dia juga udah mengeluarkan Sword Skill untuk Banded Rage nya. Nah. Lordnya ada satu lagi. Iron Hook Flicker. Tapi gak kena karena siapapun. Bahkan konsep untuk kali ini. Berusaha untuk bisa langsung mengeluarkan dari peluangannya. Tapi sekarang. Dari base turretnya udah mulai dicicir-cicir aja. Lordnya berhasil langsung dihancurkan. Rapid. Tau sudah dipakai belakang. Langsung aja menaprak ke dalam satu arena. Juga untuk peluang dikali ini. Langsung menghilang sangat cepat. Namun. Dengan Winter Treasure. Masih langsung selamat. Padahal untuk kali ini. Tidak ada kesempatan kedua. Tapi shut down. Begitu aja. Untuk pergerakan dari aku. Akhirnya dia pun langsung bisa ditudukkan. Dibadah. Silent nya. Berusaha seorang diri. Berusaha untuk kabur. Tapi Dust dibakai belakang. Mencoba untuk peluang. Semakin kuing. Semakin kau jauh. Dan rasakanlah. Bagaimana. Satu Stardust Dance pun menjadi eksekutor. Untuk hero tersebut. Yas. Mencoba mengorbankan suara Silent. Tapi kali ini. Wave ini. Dan coba untuk masuk. Bakal coba dimanfaatkan oleh RSG. Dengan dua pemain yang tersisa. Dari masing-masing. Dan menjadi fight yang cukup intense. Selain juga dengan HP yang terbatas. Kalian masih coba untuk memberanikan dirinya. Baju ke bagian depan. Dan Nuts pun. Yang bisa membuka Stardust Dance nya. Bahkan runway pun. Harus dibuka. Oh no. Bisa mendapatkan eliminasi. Berikutnya Nuts Too Strong. Berada di area. Dalam turun. Dan kali ini. Dengan kembalinya. Para pemain dari Falcon. Nuts dalam ancaman. Akankah ada balasan. Selamat. Selamat. Dengan Phantom Execution nya. Sudah dibuka juga. Dan wide yang akan segera datang. Memberikan bala bantuannya. Sekeras itu Nuts. Ya tadi yang paling sedih adalah. Ketika Silent. Dikejar-kejar sama Nuts. Ya. Dan dia sadar. Kalau seandainya. Silent nya itu. Punya Blade Armor. Jadi kalau misalkan dia tembak. Pake Wesker. Dia bakal tumpang sendirian. Ya. Udah pasti serba salah posisinya. Dan ketika Naomi. Dibanting tadi. Dengan satu calling Star Moon. Itu gak bakal bisa menghindari. Damage yang begitu. Itu luar biasa dari Nuts. Dengan unggulan level 2 disini. Ini mereka udah mulai lagi set up nya loh. Tapi Franco. Light nya berhasil dibalaskan. Coba lihat Demon Kite nya langsung aja. Bisa mendapatkan langsung karena Johnson. Tapi dilempar lagi dengan kunci Inggris. Gak jadi untuk meluarkan tolong tempat memori. Mulai maju ke bagian depan. Ada Rock Wave di bagian belakang. Brody nya berhasil langsung diamankan. Mereka mulai membalaskan keadaan. Dimana sekarang Nuts nya masih berjuang seorang diri. Mencoba untuk langsung membuat parikada. Membuat parimeter. Agar tidak ada beran yang masuk ke dalam rekan-rekan timnya. Wow wow wow. Nuts lagi. Nuts lagi. Iya. Bahkan kita tau sendiri ya. Titul dari seorang Nuts nya maku Nuts. Yang artinya keras gitu. Emang bener-bener keras banget. Nuts gak bisa dicolek sama sekali. Ngebuat dari Falcon pun. Dia udah ngasih set up yang bagus banget. Dengan Rock Wave nya. Ngasih damage maksimal. Ditambah lagi adanya dari seorang Silent. Tapi gak. Kayak apa ya. Hasilnya itu gak keliatan. Karena ada seorang Nuts di bagian depan. Gimana cara numbangin Nuts. Al ini lima hero. Al ini lima hero. Justin Tabrak. Naomi ngasih efek star. PR nya masalahnya. Dengan lima hero yang mengeluarkan ataupun all in ke dia. Bagaimana cara untuk mengelak dari rekan-rekannya lagi. Nah itu dia PR nya. Gimana caranya Light untuk dikembangkan juga di waktu yang bersamaan. Karena ketika nanti ada Nuts yang tumbang. Otomatis nanti Light nya bakal ngebales. Dan itu mungkin targeting nya bakal lebih mudah. Kenapa? Karena lima hero ngumpul di satu titik. Dan Light udah tinggal pilih. Cap-cip-cup siapa yang mau dia makan. Cap-cip-cup kembang kuncup. Wow. Ini dia konselnya. Hei. Satu surprise efek yang dia keluarkan pun. Blood-an yang masih bisa dikocek. Oh. Tapi di bagian belakang. Berhasil diamankan langsung emangnya mereka. Kalau kuat itu itu kali ini dari area GPN. Double kill. Nuts ya. Berhasil diamankan. Berhasil langsung ditumbangkan begitu saja. Dimana? Board yang muncul. Di menit ke-19. Game satu momen. Seperti biasa yang udah aku bilang. Kalau misalkan 18 menit ke atas. Kalau senanya ada satu kesalahan aja yang terjadi. Bakal bisa jadi efek Snowball yang. Bakal mengerikan. Bagi tim yang melakukan sebuah kesalahan. Tapi berakibat fatal. Terutama bagi pemilik Retribution Board sekarang. Ken akan beradu dengan Demon Kite. Dan bakalan jadi lima lawan tiga nih Nevin. Ya. Dua pemain sudah hilang kali ini. Bakal coba untuk memberikan satu perebutan di area Lord. Bahkan kalau kita lihat Justin bersama Naomi. Udah siap banget. Untuk memberikan satu tabrakan sementara Demon Kite. Menunggu di sana dengan sabarnya. Mencoba mengadu Retribution-nya. Namun Yellow Flash yang datang. Mengusir begitu saja diikhlaskan. Namun dia tabrakan. Dia langsung saja masuk ke arah tiga pemain. Sekaligus Light. Mencoba menari. Tapi salah targetnya. Salah targetnya. Membuat Falcon bisa stay dengan lima pemain. Ditambah satu Lord yang sudah evolve. Plus ini adalah evolve Lord. Evolve. Please tabrak pas Johnsonnya nempel sama Lord. Biar keluar petirnya. Nah. 400 damage Pak Pulung. Lord udah di buff. Ingat di patch yang terakhir. Mengingat kali ini walaupun tidak ada glowing one itemnya. Tapi ingat Silent. Dia punya Renner Apathy. Dari jauh dia bisa nembak. Johnson dari dekat dia bisa nabrak. Dan bahkan dengan Lord evolve ini. Akan menjadi powerful banget ketika ditempel dengan lima pemain. Akan memiliki 25% damage reduction. Dari 250 damage jadi 400 damage. Itu petirnya gak masuk akal. Delight game. Magical damage. Dan memberikan efek slow juga jangan lupa. Bisa dibilang petirnya lah yang mungkin nanti akan next menjadi. PL. Ultimat. Apa itu. Pemakai listrik tenaga petir jadinya Pak ya. Petir Land of Dawn ini. Luar temenan sama Eudora berarti ya. Waduh. Bisa jadi. Wet seperti itu dia. Ada tembok berdamage. Mulai maju lagi nasiak. Demontai. Di belakang ditabrak untuk demontai. Ini ada roket langsung. Di kolok bagian lihat. Tapi demontai. Coba lihat gak ada efek apapun di dalam tubuhnya. Dia masih. Oke aja. Masih santai. Masih slow. Masih bisa mundur. Dengan begitu tenang. Ya. Dan ini dia. Lordnya sudah mulai memasuki karabesture. Apa yang dilakukan oleh RSG dengan lima pemain yang bisa dibilang masih too strong. Lightnya. Masih belum berhasil. Kenapa ada satu momentum tapi no me. Ya ternyata membalikan momentum tersebut dengan menumbangkan seorang Nas. Masih ada pemberian balasan damage juga. Eman masih too strong di bagian belakang. Belum ada yang bisa mengicar di bagian belakang. Waduh. Kedua kalinya. Harus gagal di momen yang sangat betri. Bottom yang sekuji langsung saja di buka. Aku adalah macabat Black Shoes harus tertrigger. Dan Immortal Boon berhasil mempercayakan karabesture light. Yang hampir saja tercule. Tapi Minion Wave yang sudah belum masuk. Bakal jadi ancaman berikutnya. Eman. Terlalu banyak Super Minion yang berjalan. Karena balik lagi. Kestek. Ya. Karena teman-teman dari RSGPH punya landing facenya. Dia mau gak mau bakal kedorong dari bagian bottom lane dan juga mid lane. Tapi ini adalah celah yang dibukakan oleh Falcon dengan satu pick off. Yang selalu berhasil. Aqua bahkan menjawab hal tersebut dengan glowing one. Ini bisa dibilang. Kalau nanti Yellow Flash nya maju terlalu jauh. Justin nya maju terlalu jauh. Ini escape nya. Bakal jadi lebih minim. Karena gak ada sprint disana. Dua petrify digunakan. Artinya mereka. Go big or go home. Ini sisa terakhir nih. Untuk 37 detik ke depan. Mereka akan memanfaatkan Enhanced Lord. Karena balik lagi Lancelot. Secure. Oke banget. Dan Johnson akan memanipulasi bagaimana untuk Demon Kite dan juga Light. Dengan inisiasinya yang hanya mengandalkan pick off. Dan balik lagi Justin ketika dia mendapatkan Demon Kite. Athena Shield nya ketrigger. Untuk team fight selanjutnya. Kalau Demon Kite gak punya Athena Shield. Wah Naomi bakal seneng banget. Ini set up-set up flank yang kayak tadi ya. Justin mendadak hadir. Ini kacau sih. Tengok, tengok, tengok. Tengok, tengok. Mendadak dia flank dari area kanan. Apalagi dia bawain courage loh. Ya. Dia bakal nambahin beberapa magical dan physical damage. Untuk silent juga salah satunya. Dan yellow flash. Kali ini juga sudah memiliki satu rom itemnya. Karena dia bisa dibilang tergolong cukup rapuh di bagian lightning phase. Dan dia agak sedikit minim juga untuk dari sedikit pemilihan itemnya. Jadi. Mau tidak mau kali aja nanti muncul. Dengan 600 poin Dire Hit akan membantu sekali. Untuk melakukan eksekusi. Iya. Ini Falcon bener-bener belum mau ke lower mereka. Nggak mau mereka. Menolak kalah. Menolak lower mereka. Mungkin lihat juga yang dilakukan RCP ya. Mereka juga menolak untuk kehilangan poin di sini. Iya. Mereka belum pengen ngabisin ke 2-0 sih ya. Dan hampir saya tertabrak tapi ternyata untuk kali demon kaitnya. Berhasil langsung ditabrak tapi tidak ada efek lagi. Seperti biasa. Aduh. Temboknya. Bertahan. Konsilnya bener-bener kena oli bocor. Bener. Langsung kebuka begitu aja dan nggak bakal bisa ngejar untuk melakukan pick-off. Oke. Ada satu konsil tadi udah langsung ke pop-up. Berarti itu adalah informasi yang baik. Untuk tim lawan. Bisa mengetahui. Tapi Nars mulai maju ke bagian depan. Dia cukup pede. Falling Star Moon. Dia tahu ada satu sosok di dalam dari rumputan dan Rockweb-nya. Oh. Langsung dikeluarkan begitu aja. Nars yang memperkirkan kemana. Dia berhasil. Langsung mengeluarkan beberapa sosok dari pelayar-pelayar yang milik dari Falcon. Dan juga di area berbeda. Dibalaskan begitu aja. Satu untuk satu. Sementara empat lawan empat sekarang. Tapi loadnya. Langsung diambil pula oleh pemain-pemain RGPN. Ada black sauce dikeluarkan. Ada ton apa memori. Tabrak lagi. Tapi tanda mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi. Sementara untuk Yellowflash yang berhasil mundur lagi. Dengan RGNSP yang sangat-sangat besar. Sementara. Satu player. Tertinggal dipakai belakang. Ironhook-nya. Di saat aku menarik. Disitulah mentalmu akan kuklitik. Dan juga. Menghilang. Satu player lagi. Dimiliki oleh Falcon. Dimana pertampurannya. Malah. Membuat mereka Falcon semakin kuat lagi. Dimana satu orang langsung. Mereka habisin begitu saja. Dekat sangat cepat. Dan hebat. Adalah. Korbannya. Dan juga. Johnson. Masih berhasil berusaha untuk selamat di atas sebut. Tapi ternyata bloodhunt-nya. Membuat pergerakannya terhenti. Ya. Satu tembakan dari salatnya. Saya sekali belum berhasil. Berikan satu tubang langit api. Yellowflash. Maju ke bagian depan. Mencoba untuk memberikan satu pengeluaran waktu. Dan kali dari suara Silent Boon. Oh my God. Masih bisa menahan ke arah Lord-nya. What a nice play kali ini. Counter attack. Yang dibuka oleh teman-teman dari Falcon. Profesor. Ini dia. Myanmar. Dengan permainan yang selalu ditunggu-tunggu. Kejutannya. Yang bisa dibilang tidak pernah kita ekspektasikan. Dan. RGPH benar-benar ditahan. Mereka gak bakal bisa melakukan endgame. Padahal kita tahu. Yep. Filipina. Selalu bisa melakukan endgame dengan rapih. Tapi saat ini mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Ugal-ugalan mereka. Ugal-ugalan. Jadinya Aqua pun yang berada dalam posisi yang nyaman di game yang pertama. Kali ini harus merasakan. Bagaimana dia ada dalam under pressure. Dia selalu ditargetkan. Dia selalu dipecahkan immortality-nya. Bahkan dipaksa untuk mengeluarkan satu black shoes. Nuts. Yang tadi udah super strong banget di depan. Late game kayak gini. Perlahan-lahan udah mulai rontok. Ini mereka kayaknya udah menemukan formula-nya dari Falcon nih. Sedikit demi sedikit. Mereka berhasil menghancurkan apapun setup yang dihancurkan RGPH. Lihat aja beberapa fight ke belakang. Kalah jumlah ujung-ujung RGPH. Iya. Dan damage dari seorang Naomi pun bisa dimilang udah mulai terasa lagi ngebocorin HP yang tersisa dari para pemain RRG. Ditambah lagi kali ini kita melihat dari seorang Justin. Yang udah siap dengan mobilnya. Memberikan tabrakan lagi menjadi ninu-ninu tentunya. Untuk RRG. Karena ketika dia datang semuanya bubar. Ninu deh. Misbar biasanya ya. Gerimis bubar. Gerimis bubar. Apakah dia gerimis? Tapi kalau gerimis biasanya hujannya di luar tapi basahnya di pipi. Di pipi. Aduh. Tisun nih tisun. Tisun. Seti banget. Yang turun hujan yang gak inget kenangan nih. Aduh. 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 Tapi kalau kita lihat lagi kali ini udah mulai ada setup yang dibuka. Oleh RS GPH. Kenapa Pak? Gak apa-apa. Saya mau ngambil nafas dulu nih. Jaga-jaga. Ini masalahnya perangnya sekali perang panjang banget ya. Manetable-table. Coba lihat tembok-tembok semua. Aduh damage-nya. Kita lihat item. Untuk HP-nya dari item-nya. Ini mungkin semuanya udah galeri item defense mungkin. Ya balik lagi ya. Udah banyak item immortal yang dibuat. Winter yang dibuang juga. Bahkan gak menutup kemungkinan untuk beberapa menit ke depan ya. Immortalnya bakal ready lagi. Jadi t-fight-nya bakal lebih jangga panjang lagi. Aduh. Udah pastinya bakal ada pertukaran juga ya. Dari segi itemization defensive. Khususnya seperti seorang nuts yang udah ngamanin karena immortal. Bakal lebih strong lagi tentunya. Wuh. Coba lihat Justin-nya. Masih touring. Belum ada target tertabrak. Sudah. Ada light yang bersembunyi di dalam satu rumput tersebut. Iron hook-nya. Gak kena karena siapapun ada immortal di dalam tubuh ya. Tapi coba lihat Justin. Pergi lagi. Cari sewa lagi. Mencari penumpang lagi siapakah yang akan menjadi korban. Selanjutnya tapi pause terlebih dahulu. Oke. Wuh. Oke. Light game yang ditunggu-tunggu. Udah muncul. Mereka juga tadi udah melakukan sebuah inisasi tadi ya. Dimana lightnya juga udah dipukul mundur dengan setengah HP yang dimiliki. Tapi lightnya masih lempar untuk pulang. Coba lihat darahnya. Udah ke regen lagi. Lordnya malah ke reset. Waduh. Jadi satu kerugian tentunya mengelur waktu yang lebih lama lagi. Tapi lihat yellow flash bersama soran Justin berada di bagian terdepan kali ini. Coba untuk memberikan satu zoning at kena demon cat dan aqua. Lihat. Satu tembakan. Yang masuk ke arah sorang aqua. Begitu penyakit ke blessures harus hilang. Tapi masih ada nas dengan immortal-nya. Yang begitu kuatnya di bagian terdepan mungkin bakal jadi satu masalah. Ketika Falcon mencoba untuk memberikan satu commit ke arah Lordnya. Rainer-nya. Demon cat dalam bahaya loh. Ini ditabrak lagi repistador. Coba lihat mulai maju. Tapi Naomi. Terlalu maju sepertinya. Naomi tertinggal. Bisakah dia. Untungnya masih bisa mundur lagi. Masih bisa selamat. Hanya saja sedikit lagi. Apakah saya akan mendapatkan langsung ke arah Lord ini. Karena catnya mulai mundur. Dengan satu commit. Sanko Jan. Dan Lordnya pun menjadi pilih dari Falcon. The Shadow pun tercipta di pada satu play dari LGP. Berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Demon catnya menjadi sang pengorban susulan. Dua player berhasil. Mereka makan. Dua memaini long table lagi. Mereka mendapatkan Lord yang berikutnya. Ini jadi keuntungan yang besar banget. Tapi Naomi. Naomi MVP banget sih mainnya. Dia nungguin sampai detik 41. Walaupun mengorbankan satu immortal. At least. At least. Itu gak nahan minion di mid-nya. Karena mereka mau dorong di tiga lane yang berbeda. Mid-nya mungkin bakal ditahan. Tapi top lane-nya juga kayaknya bakal ditinggalkan. Tapi lihat bagaimana Naomi dan Justin dia bermain. Dengan rapid touchdown. Inilah dia momentumnya ditunggu-tunggu dengan evolve Lord lagi dan lagi. Bawa Ken loh. Johnson. Ini dia bawa siapa di sekarang. Bonomi, Bonomi. Oh oh. Tertanya sudah ketahuan. Dan Eman berhasil diambil di satu sisi. Coba lihat. Enat. Dengan tubuh setebal itu gak kuat. Menahan. Wesker yang dikeluarkan. Dan kita menuju ke game yang ketiga. Wah, welcome. Congratulations. Welcome. Welcome menemukan victory mereka menyamakan kedudukan. Dan ini bakal menjadi game selanjutnya. Berarti game ketiga. Menentukan siapa yang akan turun ke dalam war world mereka. Apakah bakal ada reverse sweep di sini. Jadi 2-1. Bisa jadi. Dan itu adalah retri yang cantik banget yang akhirnya aku saksikan lagi. Ketika berhadapan dengan Demonkite. Wow. Demonkite Pak Bolong.